Saudara rampai Nusantara Provinsi Kepulauan melakukan deklarasi sekaligus pelantikan Dewan Eksekutif Wilayah Kepri di Batam. Diharapkan kepengurusan rampai Nusantara Kepri dapat mendorong keselarasan kemajuan daerah dengan kesejahteraan masyarakat Kepri. Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah yang menjadi garda terdepan negara karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pembangunannya sangat pesat. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah berharap seluruh kepengurusan RN daerah yang telah terbentuk untuk langsung membantu persoalan masyarakat. Menurut Mardiansyah, keberadaan rampai Nusantara akan sangat cepat dicintai masyarakat jika program kerja yang dijalankan sesuai dengan visi organisasi yakni membantu yang dalam kesulitan dan meringankan beban masyarakat bawah. Rampai Nusantara Kepri ini untuk melakukan hal-hal baik, tindakan-tindakan baik bagi masyarakat banyak, khususnya masyarakat di Kepulauan Riau. Nah ini yang paling penting karena menurut kami apa yang harus dilakukan oleh rampai Nusantara di seluruh Nusantara yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Wali Kota Batam selaku Kepala BP Batam menyampaikan, dengan adanya dukungan organisasi RN, diharapkan pembangunan yang ada di Kepulauan Riau akan terus berjalan dengan baik, apalagi Kota Batam saat ini sedang membangun di seluruh infrastruktur. Kita ingin ada edukasi-edukasi untuk kehidupan di dunia melalui seluruh orang masyarakat. Sehingga tatanan pemerintah akan rapi teratur karena mereka telah membantu pemerintah. Hingga kini rampai Nusantara telah berdiri dan memiliki pengurus di 18 wilayah di Indonesia, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau. Dalam waktu dekat akan menyusul deklarasi untuk wilayah Bangka Blitung, Gorontalo, dan Kaltara. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.